Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadut Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ruda Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa alhamdulillah. Kembali kami dari tim Raja Yunusantara. Masih bersama Bapak Ustaz Raja Wali atau Bapak Ustaz Supad di SAKMM. Masih kontrak Ustaz ya? 5 tahun ya? Baru 2 bulan kontraknya. Masih ada 4 tahun, 10 bulan? Iya. Siap. Kita sedang membahas terkait dengan keuangan secara utuh ya. Dari hulu sampai hilir, dari devet sampai ke bayat ulma. Jadi pada prinsipnya kita menginginkan ada keadilan sistem keuangan. Kita tidak bicara halal-halam atau riba ya. Tapi sistem keadilan yang memang murni lah. Keadilan murni dalam keuangan. Karena kalau kita terus memegang sistem red atau bunga itu makin jauh makin mahal. Bunganya makin tinggi. Nah, untuk membangun itu kita membahas konsep betul mahal murni yang sumber kapitalnya dari yang bebas. Seperti jakat, hibah, dan titipan. Itu jadi sumber kapitalnya dari situ, sumber keuangannya dari situ. Saat ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana pengelolaannya, orangnya. Apakah akan melibatkan masyarakat, mengembatkan para pemuda, atau betul mahal ini akan lebih dekat di masyarakat atau tidak. Itu seperti halnya itu. Silahkan Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rupenalamin. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan keberkan keselamatan buat kita semua. Amin. Sudah aku bahwa kapital betul mahal tadi sudah dibicarakan. Dari yakat, dari wakaf, dan dari wadiah. Atau titipan. Kemudian kita bahas tentang SDM. Sudah aku bahwa pendampingan usaha dengan kapital ini harus ada. Pertama, supaya apa? Supaya pengguna kapital itu tidak untuk selain usaha. Tidak untuk beli pulsa. Beli pulsa. Beli handphone. Akhirnya usahanya mandek karena kapitalnya disampingkan. Yang satu. Yang keduanya, bahwa supaya terjadi padat karya. Padat karya itu menggunakan SDM yang banyak. Nanti, petul mahal kita ini akan meng-groupman saudara-saudara kita. Yang dari lulusan akademis, mungkin dari SLTA gitu kan ya. Kita bina untuk menjadi konsultan dari uang yang kita taruh. Jadi, maksudnya pendampingan itu secara sistem juga didampingi. Secara fisik juga didampingi. Secara itu didampingi. Supaya apa? Supaya pertama penggunaan budgeting tadi untuk usaha. Yang kedua, disitu ada pelaporan keuangan yang sehat. Karena ada pembagian 60-40. Jadi laporannya harus update. Dilihat di terawang. Dilihat di terawang. Jadi jelas. Jelas. Usahanya real. Kemudian hasilnya juga real. Bukan estimate. Iya, bukan estimate. Estimasi-masih dan bukan pembebasan penggunaan anggaran. Sehingga kemana saja kemaunya. Nah, pendampingan ini maksudnya pendampingan hanya memastikan bahwa dia itu digunakan. Terus hasilnya berapa. Iya. Atau pendampingan yang dimaksud juga pendampingan terhadap usahanya. Betul. Pokoknya dia jualan apa. Ada kendala. Ada kendala. Maka nanti juga ada briefing tentang manajemen. Usaha itu. Oh iya. Manajemen quality control. Dan manajemen marketing itu untuk yang usaha. Nah, untuk orang-orang yang pendamping kita manajemen finansial. Jadi tidak hanya ngasih uang kemudian minta maksadab. Mau gak mau harus sekian. Tapi kita kembangkan dengan uang. Kemampuannya dikembangkan. Dan hasilnya dihitung bareng-bareng. Bareng-bareng. Jadi empat manajemen finansial dari pendamping. Manajemen QWC. Quality control. Manajemen produksi. Dan manajemen marketing. Itu kita dampingkan untuk saudara-saudara kita. Selama ini kan gini masudah. Selama ini ya. Satu sisi pemberdayaan pengusaha. Ya pengusaha lah. Pengusaha muda. Dari seminar selesai. Kesisi cara mendapatkan finansial. Sudah selesai. Tidak ada lanjutan untuk sampai ke hilir. Atau kombinasinya belum ada. Dan yang satu lagi. Ini uang. Silahkan kamu usahakan. Yang penting kamu barit sekian. Nah, pembebasan penggunaan uang ini mengakibatkan jadi penyelewengan capital terhadap bukan pada porsi yang ditentukan. Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Yang penting untung. Yang penting setor. Bukan untungnya. Yang penting setor. Berarti setor kan. Nah, akibatnya usaha tidak jalan. Maka terjadilah di klub dan maket di situ. Ya, kalau pemain saya bulan ini dapat sejuta. Pemainnya tidak ada penampingan. Bingung usaha belum jalan. Sementara besok harus setor. Satu seribu berarti kalau saya bulan kedua modal saya tinggal sembilan ratus. Pendampingan ini pas ter menarik. Selama ini kan kesan antara perbankan dengan ini tidak ada agunan pas ter. Tidak ada agunan. Tanpa agunan. Kalau ke bankan ada agunan. Ada agunan. Maka memerahkan ketika agunan itu punya. Ngapain tidak dicairin itu untuk usaha. Nah, sementara kan agunan ini yang menjadikan pengguna anggaran semena-mena. Karena saya sudah punya agunan ini. Berarti di konsep betul mali itu tidak ada agunan. Tidak ada agunan. Loss. Pokoknya saling percaya. Nah, trust. Tapi dengan pendampingan. Nah, ada kesan bahwasannya saat ini itu antara pengguna uang atau user dengan pihak bank. Itu kan ada sekat. Betul. Ada sekat. Kamu minjam, saya kasih pinjam. Bungannya sekian. Anda untung, Anda terserah. Setelah sekian. Saya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu. Kalau ke macet, saya datang nagih. Nagih. Kalau tidak, saya cairkan jaminanmu. Nah, itu kan intimidasi menyebabkan. Jadi, bagi orang yang tahu bahwa ini resiko rumahnya hilang, dia akan usaha keras. Sehingga apa? Nah, hasilnya akan. Tapi bagi orang yang semauknya akan mengakibatkan jadi hilangnya aset. Dan banyak jadi korban, kan? Banyak korban. Nah, menghilangkan korban, maka perlu SDM yang sehat untuk pendamping finansial, memerlukan manajemen produksi, manajemen marketing, manajemen kualitas, untuk saingan terhadap marketing global, kan? Sekarang ini marketing global itu sudah luar biasa. Berarti ada jembatan baru antara user. Betul. Dengan pihak capital. Nah, langsung. Dengan betul mal itu. Dengan betul mal. Ada jembatannya, yaitu pendamping itu. Pendamping itu. Maka nanti dibatasi bahwa Anda mendampingi maksimal 50 orang. Kan gitu? Nah, kalau kita bisa 10 pendamping, berarti sudah 50 kali 10, 500 orang. Kita sudah merdayakan. Kalau kita punya pendamping itu 100, berarti sudah menjangkau sekian orang. Berarti di satu sisi kita mendampingi pengusaha agar sukses. Betul. Satu sisi yang memang tidak ada jiwa berdagang, berusaha. Kita jadikan untuk pendamping. Pendamping aja. Karena ada juga orang jiwanya tidak berdagang. Ada. Ada. KTK. KTK. Masih harga. KTK lama-lama jadi TK-nya. TK-nya kan gitu. Iya. Nah, ini kan butuh waktu ya, Pak Ustadz. Artinya menang. Satu, terutama dalam mindset ya. Ya, perubah mindset. Membah mindset sangat berat. Kemudian, jika pembahannya sudah ada pola. Pola itu sudah mulai digulirkan. Itu kan artinya kita mempersiapkan SDM juga, para pemuda. Dan juga mempersiapkan sistem. Betul. Sistem, apa, sekarang kan canggih-canggih. Ya, benar. Sekarang sangat canggih dengan aplikasi. Betul. Jadi, satu sisi pemudanya, masyarakatnya harus disiapkan. Mainsetnya disiapkan, ilmunya, dan juga teknologinya. Nah, kira-kira, Pak Ustadz. Kalau dirabal, dilihat, diterabal. Apa namanya? Pola ini apakah mungkin dalam waktu dekat atau masih jauh? Sebenarnya pola ini akan dekat. Akan dekat. Setiap kita yang kita limparkan itu sudah dekat semua. Kita sudah rangkang semua. Bahkan ini modal sekecil apapun sudah jalan. Sebenarnya begitu. Iya. Sudah nggak nunggu modal besar. Betul, modal 100 juta sudah jalan. Coba kalau kita bikin grosir, 1 miliar nggak jalankan. Karena 100 juta dibagikan orang 10, itu 100 jutaan sudah. Ini kan sudah cukup gitu. 10 juta saja orang 10. Kalau 100 juta berarti 100 orang. Itu sudah bisa kita jalankan. Dan ini memang sengaja saya limparkan ke saudara-saudara. Untuk membuka cakrawala berpikir tentang betul mal. Yang selama ini. Bagaimana Anda mau murni, share murni. Kalau kapitalnya nggak pernah ada. Nggak closing. Kapitalnya masih berkaitan dengan rate. Ya Anda nggak akan bisa. Ini belum. Nah sekarang ini kita buka. Jadi gini ya Ustadz. Ini ada yang ber... Ada apa namanya? Bukan stempel ya bahasanya. Jadi gini. Ada seolah-olah. Sebelah mata terhadap sesuatu yang terkait konsepsi Islam. Alas. Nggak mateng lah. Mateng gitu. Yang kedua. Masih ada keserakahan. Masih ada keserakahan dalam artian. Kalau kita disini nanti begini. Jadi memang mensetnya berat. Keserakaannya masih tinggi. Contoh sederhananya begini. Mohon maaf. Saya bukannya pemerintah. Bukan ya. Dana-dana yang dibantuan pemerintah untuk usaha. Saya kurang yakin itu dipergunakan secara seharusnya. Karena pendampingannya nggak? Karena nggak ada pendampingan. Dan ketegasan dalam ngambil sikap juga. Terlalu lembek. Nggak tegal tadi. Akhirnya data itu. Dana itu kan hanyut begitu saja. Jadi konsumtif. Jadi kali hanyut aja. Jadi gini saudaraku. Terkait dengan capital. Ataupun dengan SDM. Ini memang membutuhkan waktu. Ini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan kita membuka ruang diskusi ya. Silahkan. Jika Anda saudaraku semua memiliki konsep terkait keuangan. Ya kita bisa ngobrol. Bisa ngopi. Bisa berdiskusi untuk mencari. Kalau konsep sudah matang sebenarnya. Sudah matang. Perguliran itu sudah jalan. Dengan sendirinya akan jalan. Penjalan gitu. Karena ini untuk memberi info kepada saudara-saudara yang lain. Kita sudah jalan. Iya. Jadi silahkan kalau ada yang ingin memperdalam lah. Silahkan untuk menghubungi di email kami. Terima kasih ada yang mau ditambahkan. Nah saudaraku bahwa Betulmal ini adalah jihad tentang keuangan yang murni. Ini perlu kekuatan yang memang harus ada. Luar biasa. Luar biasa. Ya niat harus ada. Dekat. Dekat. Harus nekat. Harus ngelos. Nah banyakkan kan sederhana banget. Saya nanti dapat apa. Itu masih ada segala keserakannya. Padahal kalau nanti kapitalis ini bergulir. Operasional 20% dengan triliunan. Itu sudah jangan anda mau ini ya. Berenang di uang aja. Berenang di uang aja silahkan. Karena apa. Ketika orang itu tidak ada beban dan murni dalam usaha dengan baik. Siapa yang gak senang. Iya. Air itu akan ngalir dengan gerocokan tinggi. Ketika wadahnya juga cakep. Iya kan. Kemudian bening. Manfaatnya besar. Ini uang itu ibaratnya air. Iya. Bagaimana air bisa sampai di tempat. Talangnya bocor semua. Nah ketika sampai bawah. Wadahnya bosok. Maafin ya. Wadahnya rusak gitu ya. Rusak. Jadi kompetisi akan sehat. Kalau pengguna uang ini. Juga pengguna anggaran ini. Siap. Betul. Banyak kejadian ketika. Banyak kejadian atau banyak kompetisi antar pendagang menjadi tidak sehat. Ketika mendapatkan dana. Atau kapital dari perbankan. Contohnya. Contoh realnya yang tidak sehat ya. Main hal-hal yang mistik lah. Ya. Fisik itu menjadi hal yang umum. Memang bebannya terlalu berat tadi. Beban terlalu berat. Tidur gak bisa. Mau gak mau harus nyambat siapa yang bisa disambil. Agar laku. Cucu-cucu laku semua. Udah lah. Ya gitu. Itu udah lewat. Jaman-jaman itu udah lewat. Kedepannya kita harus berkompetisi murni. Jihad benafsi. Keuangan murni. Semua sesuai dengan hasil. Sesuai dengan SOP-nya itu hasil laku. Terima kasih saudara ku. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Kita bertemu di video yang lain. Akhirupala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.